Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hai selamat datang di channel gua Hidayat Nur dan hari ini gua mau sharing bagaimana caranya gua mengurangi kemungkinan boncos di Facebook Ads Gubanko laris manis praktis jadi seperti yang kita tahu ya buat teman-teman semua yang udah main ads sebagai internet marketer di 2020 tuh bener-bener boncos parah kan jadi maksudnya mahal banget iklan kan tuh nah ternyata Facebook punya salah satu fitur yang gue baru tahu dari mentor gua kalau ini tuh bisa neken banget budget biar kita enggak terlalu boncos gitu yang udah-udah nih anggaran gua 100.000 misalnya ya per day itu perkliknya tuh bisa sampai 12.000 bahkan 20.000 gitu itu ngaco juga banget sih terus biasanya kan kalau kita bikin ads tuh kayak gini nih satu kempen eh bisa dua adset atau tiga adset terus iklannya masing-masing satu gitu ya atau kalau gua pakai informasinya gini 11 13 itu jadi satu kempen satu adset saat dapat tiga ads dengan beda-beda beda poster sama beda teks gitu teman-teman nah ternyata Facebook punya salah satu fitur yang bisa apa ya namanya ngacak itu semua gitu dan dicari yang paling oke dari semua postingan misalnya nih gua bikin satu campaign satu adset nah nanti si adsnya tuh disuruh masukin 10 poster 5 copywriting 5 button 5 headline nah nanti nanti dari semua itu Facebook yang pilihin kalau Facebook udah pilihin terus kita runningin iklan nanti tuh dalam tiga hari bisa ketahuan tuh iklan mana yang lebih oke ya gitu sih nanti bisa dicek juga tuh adsnya misalnya kayak gini deh kita cobain ya caranya adalah pertama teman-teman masuk ke dashboard biasa buat iklan terus pilih kalau gua konversi nah ini kan pengoptimalan anggaran campaign ini bisa nih tergantung lo semua deh pakai berapa kalau gue cepe nah pas udah selanjutnya masuk di kolom adset teman-teman scrolling ke bawah ini pertama tentuin dulu tentuin dulu tambah keranjang nah ini teman-teman tentuin dulu nih ininya tambah keranjang nah ini ada bacaan namanya materi iklan dinamis atau biasanya dikasih nama bahasa Inggrisnya tuh dynamic ads ini kita checklist oke pilih lanjutkan nah terus misal teman-teman pengen bikin iklan yang hard sale ya ngasih promo-promo gitu ya tadi tuh ada pilihan nih selain ini tadi ada namanya materi promo nah itu pakai yang itu jadi posternya misalnya teman-teman pakai persen misal diskon 20% itu langsung tuh pakai itu lebih oke nah ini kita cobain dulu deh kita masuk ke metode materi iklan dinamis ini kayak biasa ya teman-teman ya tentuin target segala macem bla 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 kita coba penempatan manual kalau gua sih terus ini diganti jadi seluler seluler aja terus masuk selanjutnya terus nah ini dia nih disini nih perbedaannya kalau pakai dynamic ads atau iklan dinamis si adsnya kolom ads itu kita diminta 10 gambarnya teman-teman nih taruh bentar ini ternyata 10 gambar caranya upload disini nanti upload nih 10 gambar misalnya inilah Hai pilih-pilih aja gua masukin yang ada aja ya contoh nah ini misalnya nih satu gambar satu gambar dua gambar tiga gambar empat gambar lima gambar enam gambar tujuh harusnya 10 sih tapi boleh misalnya masuk lima doang boleh terus ini centang optimal materinya terus ini teks utamanya juga di kan ini ya kayak gini lalu Hai ini copy ratingnya kan Hai nah Hai ini nantikan nonggolnya di teks atas kan biasa Hai dia tergantung tempat sih tergantung platformnya nah ini bisa tambah ini belum tambahin nah ini sampai lima tuh jadi lu bisa bikin copy rating sampai lima jadi nanti tuh si Facebook nyocokin nih teks mana sama poster yang mana teks mana juga sama yang mana jadi nanti dia cacat sama dia sampai dapet yang yang optimal banget gitu nah ini juga sama nih judul judul masukin lima juga terus deskripsi masukin lima situs web satu terus button nih button juga kan penting ya kadang-kadang ada orang yang pakai selengkapnya ada yang daftar sekarang ada yang beli sekarang kita enggak tahu nih market kita sukanya pencet yang mana gitu terus kalau udah tinggal terbitkan nanti Hai Oke boleh ya ini gua dilihat nih takut nanti on sendiri tiba-tiba kena bug Hai terus cara baca datanya gimana Bang gini cara bacanya kita masuk ke adset eh salah kalau checklist dulu adset terus kita masukkan ke adset ini ya terus kita pilih yang perincian kita pilih berdasarkan elemen materi iklan dinamis kita pilih yang ini gambar video dan tayangan slide ini kita bisa lihat nih gambar mana yang bagus gitu misalnya gua pakai data kemarin nih nih hasil ya ini 16 Hai tuh 16 orang klik kemarin dengan poster yang ini gitu terus misalnya gua ganti lagi di mana nih Hai misalnya teks teks yang mana yang bagus Oh ternyata yang ini nih yang ada tulisan kemarin ada yang nanya bla 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 gitu terus button yang mana sih yang bagus Hai mana button ajakan bertindak nah ini dia ternyata daftar sekarang nih yang banyak jadi nantinya kalau temen-temen jalan tiga hari empat hari terus udah kelihatan gitu hasilnya itu mendingan ads ininya tuh di off-in bikin campaign baru pakai poster yang tadi yang bagus pakai copy rating tadi yang bagus sama pakai eh button yang tadi yang bagus jadi nantinya lebih optimal gitu nggak coba-coba lagi karena materi yang itu kan coba-coba itu setiap harinya si Facebook tuh bakal ngacak terus posternya yang mana yang bagus sebenernya di on-in juga nggak apa-apa kalau budgetnya ada tapi kalau nggak ada better dimatiin terus bikin yang baru gitu temen-temen oke ya udah itu namanya DCO Dynamic Campaign Optimization jadi jadi intinya temen-temen iklannya jadi nggak boros dan lebih murah nantinya gitu ini bisa dilihat ya ini perkliknya 6000 perak wah lumayan oke waktu pas bulan kemarin waktu belum pakai DCO gua bisa 12 ribu 20 ribu 18 ribu gitu-gitu lah mahal bisa dilihat ya coba ya mungkin masih ada kedatanya chamber oh bukan di sini deh ini malah lebih murah lagi nah 3 ribu 4 ribu yaudah yaudahlah pokoknya gitu oke temen-temen terimakasih udah nonton dan menyaksikan video ini jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung tanya di kolom komen insya Allah gua bales-balesin dan kalau emang mau DM-DM gua juga bisa di at Hidayat Nur sekali lagi gua bukan jago Facebook gua cuma pengen nge-share aja gitu caranya kalau ada yang nggak suka ya nggak apa-apa nggak bisa ditonton sekali lagi terimakasih gua pamit assalamualaikum bye bye